Sebanyak 24 setan mengikuti event Begalon Market di terminal Bus Tanjung Pandan, Kebupaten Belitung. Berbagai produk makanan, minuman dan kerajinan tangan yang dihasilkan masyarakat dan kalangan muda ditampilkan. Penyelenggaraan Begalon Market merupakan langkah atau pertama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Selain itu, event ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat, khususnya anak muda di Belitung, untuk berkreasi dalam bidang-bidang yang berbiaya murah tetapi menguntungkan. Wakil Bupati Belitung, Ishak Mirobi menginginkan, event ini dapat menjadi momentum kebangkitan dan kesuksesan para pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pandemi itu potensi buat orang yang mau berkreasi dan inovasi. Begalon Market itu salah satu wujudnya. Orang-orang yang mau berinovasi dan berkreasi di tengah pandemi. Dan akhirnya lahirlah seperti ini. Kita lihat banyak startup bisnis, startup bisnis saat ini orang-orang yang baru mulai, 2 bulan, 3 bulan, tapi sudah menemukan langkahnya yang tepat. Berjualan online, kemudian sekarang jualan offline, dan seterusnya. Perpaduan, kolaborasi yang bagus. Tapi ini semua perlu diinisiasi. Siapa yang berinisiasi yang punya keberanian, kegilaan itu anak muda. Yola dan kawan. Melalui kegiatan ini, Wakil Bupati Belitung berharap pemuda-pemudi Belitung saling berkolaborasi dalam mengembangkan usahanya, sehingga nantinya dapat menggerakkan kembali roda perekonomian di masa adaptasi kebiasaan baru. Dari Kebupaten Belitung, Ju Prianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.